di bagian atas ini ada panel kontrol dan gak hanya di atas panel kontrol juga ada di bagian belakang termasuk on off nya ini yang deket banget sama saya ini ada mic volume dan yang sama di sebelah kiri ini adalah volume untuk speakernya dan ini LED nya lumayan lebar banget ya dan ini ada beberapa tombol yang pasti ada preview pause play kemudian next ada pengganti mode dari bluetooth radio ke aux kemudian ada ini aq adalah equalizer jadi untuk merubah-rubah atau menyesuaikan output suara yang keluar dan ini ada mic priority dan juga ada LED on-off jadi tampilan LED yang ada di depan ini bisa di on-off kan dan yang paling kanan ada mode untuk TWS jadi mode yang satu ini adalah mode yang digunakan untuk teman-teman menyambungkan dua speaker sekaligus dalam satu waktu bagian bawahnya ini ada logo Niko yang kece banget ya tampilannya ada lightingnya dan tetap produk Niko masih X bareng slang tentunya ya dan bagian bawah ini ada untuk mic kemudian ada gitarnya di sini jadi colokan untuk gitar untuk mic ada gitar volume ini untuk pengaturan echo bass treble dan ini untuk USB dan SD card panel yang dibelakang kalian bisa menemukan tombol on-off nya di bagian belakang ini kemudian ada untuk sebelah sini adalah lubang untuk pengisian tenaga pakai aki ya dan yang sebelah sini ini untuk listrik alias charging seperti biasa dan ini adalah untuk audio input jadi sesuaikan dengan warnanya biasanya seperti itu untuk desainnya disini ada handle pegangan yang bisa kita bawa kemana-mana karena di bagian bawah itu juga dilengkapi dengan dua roda yang kita bisa bawa nih kayak gini di bagian kanan dan kiri yang yang pasti ada handle pegangan untuk menjinji ya yang ini kanan dan kiri dan dapat dua mic micnya sudah wireless dua-duanya dan lampunya bisa di on off kan jadi bisa dinyala dan dimatikan secara dengan kalau nggak mau yang nyala matiin aja kalau mau dinyalain di nyala in aja untuk woofernya ini kita sebut woofer ukurannya 12 inch dikali 2 1 dan 2 untuk ukuran speaker nya sendiri bakal saya cantumin di sini perbedaan dari kedua tombol atau panel yang ada di sini sama-sama bulet tapi yang ini untuk mic kupinya adalah ini C12 saya coba ini sudah dengan baterai tapi kalau teman-teman beli tidak akan ikut baterainya dan suaranya seperti ini kita tes ini volume paling besar nah ini volume udah paling besar untuk microphone nya dan ini kalau saya kecilin dia suaranya seperti ini biar ada bedanya ini sudah saya sambungkan di bluetooth ini Auxo double 12 sudah terhubung sekarang saya bakal putar sebuah lagu volumenya saya full dari speaker nya ya ini volume selamat menikmati nah yang saya sadari barusan kalau dari speaker-speaker sebelumnya udah pernah saya review ini tombol volume itu biasanya mengeluarkan angka gitu ya jadi maksimalnya sampai nomor berapa gitu tapi kalau yang Niko satu ini ya dia nggak muncul apapun perbedaannya nggak ada angka di layar tapi dia langsung suaranya berubah kenceng kalau dinaikkan satu dua tiga cek cokok baik Niko Oksu Nah Cik 123 Cik Cik 321 Cik Cik 123 Cik 123 Dicoba Ini mode Mic priority Atau yang biasanya di speaker lain Namanya mic MPRI Jadi ketika Saya ngomong Dia musicnya bakal mati Lihat sendirinya Tapi kok tak mati Cik 123 Cik Dicoba Cik Nah Bakal dapat Satu remote control Jadi buat kalian yang mager Kalau harus Pencet-pencet Tombol panel Pakai Remote-nya aja Cik 123 Dicoba Boleh apa sekian Review saya kali ini Semoga review kita berpakaian Buat kalian yang pengen beli produknya Link pembelian bakal saya Taruh di deskripsi produk Thank you buat yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.